Itulah Tuhan sama makhluk itu beda Makanya gak boleh lu taro sifat-sifat makhluk ke Tuhan Misalkan kayak, Tuhan mana yang bisa lu liat itu manusia, makhluk Awalnya kan drama dulu, 2006 Drama dulu Lo bisa diorganisai ini mah Tapi sekarang aja gak pernah dong konser gue Keburu hijrah Iya 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 Jadi gue tadi sudah melempar Beberapa pertanyaan Eh kok berapa pertanyaan Melempar question box Di instagram gue dan sudah masuk beberapa pertanyaan Dan kalo lu gak nyaman Iya kalo lu gak nyaman Sebenernya gak harus dijawab juga Iya Nanti tinggal dijawab Tapi kalo bisa dijawab ya Ini gue maksa lo Pak Ustadz gimana ceramahin nenek yang suka marah Karena kalo kita nonton Idol Kpop Padahal dia sendiri masih suka nonton gosip Gue bilang, gue nyindir sama emak Iya Kita tuh suka ini loh Suka apa, punya dua Apa ya, kayak dua kepribadian Mungkin apa ya lebih Punya dua pendapat yang berbeda gitu Dua dunia gitu Pokoknya lu gak boleh pacaran ya Itu gak boleh haram Gini-gini ngomong ke anaknya Iya Pergi-pergi-pergi Terus puter drama, kan ada dengan pacaran Iya 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 Sebenernya lu gimana tuh konsep lu Ya itu sama terjadi pada si nenek tadi Iya 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 Kalo lu ngegep Kpop itu hal yang buruk Lu juga nonton hal yang buruk Giba-giba Iya 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 Giba yang di legalkan itu loh Iya 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 Itu mungkin keliru ya Iya 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 Tapi gue bilang bahwa lu gak bakal punya hak sih selamanya untuk Penceramah orang yang lebih tua Dan lu khususnya kayak orang tua atau nenek ya Iya 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 Lu sabar aja mau gimana Iya 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 Karena gue bilang gini Selamanya anak tetep anak, selamanya cucu tetep cucu, gak bakal berubah tuh Lu S1, S2 udah punya anak 10 pun Lu balik ke emak lu, ya lu anak yang dianggap anak kecil Iya, dan kita tetep punya batasan gak sih? Batasan yang susah ditembus gak sih Kalau sama orang tua kita, nenek atau om, atau bapak, ibu gitu Makanya gua bilang, maklumin aja, jangan namanya orang tua Gini, sejauh apa sih lu mau mengubah dia di usia yang segitu Apa harapan lu? Kayak mungkin udah telat juga, apalagi udah nenek-nenek kan Lebih baik daripada lu fokus ingin merubah nenek lu menjadi lebih baik Lu fokus berubah diri, lu biat-biat berikan Lu sengaja lu lati, udah gitu Udah biarin nenek lu bahagia nonton gosip Mungkin itu nih, hiburan, hanya satu-satunya hiburan di masa tuanya Karena zaman dulu kan, zaman penjajahan belum ada gosip Iya, ngosipin Belanda ditembak Iya Belum ada gerbek rumah VOC, belum ada konten gerbek rumah VOC Kalau untuk orang tua, gua sih selalu berpendapat gitu Bahkan untuk hal yang lebih ekstrim loh, itu kan baru nonton gosip Lu tau gak sih orang tua misalkan percayain itu kalau di komunik Orang tua mungkin ngambil harta haram, misalkan gitu ya Itu kan banyak yang bilang, gimana ngingetin bapak saya yang ngambil harta gini Itu sangat rumi caranya, gua selalu punya tips gini Lu tuh siapanya dia sih? Aku anaknya, jadi anak yang baik, udah Lu jangan jadi ustad, kan dia gak kepengen ngelahirin ustad Dia kepengen ngelahirin anak yang baik Jadi kalau udah jadi anak yang baik, apapun yang lu ngomong nanti jadi masukan Gua mencoba itu 3 tahun untuk jadi anak yang baik Setelah selama ini gua hidup kayak gak pernah melawan mula sama orang tua Ketika gua jadi anak yang baik, suatu hari dia bahkan nanya hal si pelet Ad, papa mau renovasi WC, katanya dalam agama sampe diatur ya, arah WC toilet itu kemana Dia nanya ke gua, bukan ke ustad, jadi itu gak usah Berarti gua udah berhasil ngomong kepercayaan dia, tanpa harus ceramah Jadi anak yang baik aja sering ngasih hadiah, bantuin minjet kakinya, dipiring Jadi, sesuai peran aja, lu siapanya dia, aku cucu, jadi cucu yang baik Lu siapanya dia, temennya, jadi temen yang baik Jadi karena dia orang, lu gak pernah pengen punya temen ustad Lu pengen punya temen yang jadi temen gitu sih, jadi perannya aja Atau bisa jadi, secara gak langsung masuk ke alam bawah sadarnya, bisa gak sih? Misalnya lu pura-pura mijitin nenek lu, tiba-tiba Nih, sebenernya gosip itu gak baik ya Bisa gak kayak gitu? Masuk tiba-tiba, tanpa sadar, masuk alam bawah sadarnya dia gitu Lu bisa, kalo yang mijit itu tersulap merah Aduh sama hipnotis gitu Oh iya iya bener-bener Tata pun tasa Dari na underscore cmy21 Gua bingung, kenapa kalo kpopers tuh bikin akun IG tuh selalu ribet username nya Selalu aneh-aneh ya Eh di maling zaman kita dulu, pasti ada kayak Fuad naem elf forever, kayak gitu-gitu kan? Gak ada, gak ada, gak ada Astagfirullah! Gua kalo bayangin, pasti gua udah memaki-maki diri gua sekarang Gua sebenernya gua fase teralai gua cuma Dulu gua pake foto Facebook gua, SNSD doang sih Tapi gak pernah namanya sampe kayak Alpi selalu cayang tayon Gitu gak pernah Tipani selalu di hati tuh gak pernah juga Tanyain bang, saya mau didoakan biar jodoh sama Jemin boleh gak? Buset Sekalian ada yang nanya juga dari Dina Auli ya underscore Ustadz boleh gak kita berdoa minta jodoh fisik, kemampuan dan kepribadiannya mirip idol? Yang satu nanya, ini mungkin pertanyaan yang lebih ke Boleh gak kita berdoa untuk jodoh sama Jemin? Baru biasa Berjodoh sama idol? Gimana kalo Jemin berdoa supaya gak jodoh sama lu ya? Bertanding tuh doanya Bertanding tuh doanya di atas battle tuh Berarti boleh gak kita sebenernya berdoa kepada Allah Untuk jodoh sama idol kita? Kalo ini mau jodoh seriusnya nih ya Iya 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 Jadi pertama Gua tuh lucu anak anak tuh gua bilang gini Lu kalo mau nyari orang pro polygami Anak kpopers Mereka rela berbagi suami Ibuan loh semua suaminya Suamiku suamiku Gak ada salah yang ceburu Iya Suami lu siapa? Ini siapa? Baekhyun Lu sama dong Iya 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 Malah ada, ada gue pernah liat di tiktok ada yang bilang kalo lu punya pacar cewek kpopers Dia gak bakal selingkuh, tenang aja Karena lu selingkuhannya Jadi tadi lanjut gimana? Jadi gue bilang Kan ada yang bilang gini Kalo gue ngefans sama idol Kan gue cuman ngefans karena dia makhluk Tuhan juga gitu loh Jangan dihina jangan diapa Gue bilang betul sekarang kita definisi dulu nih Kita tuh jangan ngebenci tapi mencintai selalu gitu Ke siapapun Kalo ke idol Dimana disini dia non muslim gak ya Cara mencintainya adalah Kita pengen kan dia yang terbaik kan Kita pengen dia yang terbaik Jadi cara mencintainya adalah dengan mencontohkan hal yang baik Supaya dia tuh tertarik dengan Lu siapa sih? Lu dari mana sih? Agama lu apa sih? Oh Islam, oh Islam keren ya Jadi lu jadi contoh yang baik Representatif muslim yang baik Gue bilang gitu Itu caranya gitu Nah kalo sampe jadi Iya jadi doa itu gimana kalo sampe jadi doa? Kayak Ya Allah aku ingin berjodoh dengan Zenin Secara sah sah Iya dong doa kan boleh apa aja Iya 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 betul 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 Gratis gak bayar doa Iya 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 Doa sama doa aja Tapi itu menggambarkan ini sih Tapi kayaknya banyak doa yang lebih baik gitu Misalkan semoga Jemin apa ya Sehat Kemudian dia hidupnya lebih baik Karena kan idol itu kan stress ya Iya pasti rentan-rentan penyakit mental gak sih? Kayak gitu-gitu Jangan doa yang secara ini pun aneh gitu Kalo bisa dihujat gitu loh lu kayak gitu Jangan jadi jara-gara gitu Iya 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 Karena secara nyinyir ada Misalkan gue mau nyinyirin nih Lu doa punya suami non muslim Gue bilang gitu Iya Itu kalo diaminin gimana tuh lu? Gue bilang gitu Bingung gak lu? Iya Paca apa nikah beda agama kan sebuah konflik yang tidak berhenti di Indonesia ya gitu Kecuali kalo lu sanggup mengislami ya Mengislamkan Iya gitu Jadi tadi gue bilang secara sah sih doa sah-sah aja Iya Cuman kalo bahasa benerannya Cara doa yang lebih banyak lebih baik Nah ini kalo kata si Dina Aulia Boleh ustad boleh gak kita berdoa minta jodoh fisik kemampuan dan kepribadian kita mirip idol kita Fisik Minta jodoh fisik Kemampuan dan Dan kepribadiannya Nah kalo kepribadian aku gak Gak rekomen Gak rekomen Karena gini Pembeda antara muslim sama yang lain adalah kepribadian Betul Jadi gini Apa sih yang bedain lu dengan umat agama lain misalnya gitu Ya sudut pandang hidup Kepribadian Kalo sama ngapain lu peluk islam Agama lain aja gitu Cara dia sudut pandang dia melihat hidup Apa yang bikin dia bahagia Apa yang dia cita-citakan Itu beda Antara agama itu beda Itu yang bikin orang tuh gak pindah agama Iya iya Nah jadi kalo bisa doa yang kepribadian jangan Dan lu juga gak tau kepribadiannya kayak apa Jangan sampe dikabul-kabulin nih Iya iya Ingat dong Kita ngefans Big Bang nih Kan satu abang-abangan kita di Big Bang bikin ulah tuh Iya 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 Gimana kalo diaminin dapetnya kayak gitu Iya iya Jadi jangan kepribadian Karena kepribadian itu Lu gak pernah tau Iya betul Karena sekali lagi Dunia entertainment itu Apa yang dikeliatan di kamera Sama yang di belakang kamera tuh Kita gak tau Beda itu pasti Ben Kemarin yang digadang-gadang Wah ini juga kan masalah Iya Kita gak usah sebut lah siapa ya Ya itu lah udah tau ya Ya jadi jangan minta itunya Kalo fisik kan misalnya kita liat lah Cuman yang gue takutin nih Kadang ini Takutnya diaminin ya Itu iya Tapi yang gue takutin Jangan sampe itu jadi standar baiknya kita Lu pernah gak sih Ya Allah aku pengen yang terbaik buat aku Iya nih Tapi kan terbaik versi siapa Nah kalo versi Allah Ya udah versi Allah Jangan lu ngedikte Tuhan gitu Iya 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 Oh gak mau dia gak kayak si Jimin Loh katanya kemarin minta yang terbaik Iya 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 Gerti gak sih Iya 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 Jadi misalkan nih Kan kalo kita sholat kan Ih dinasir wa tolong setakib Tujukin aku jalan yang lurus Kita udah minta loh Ketau loh tuh jalan yang lurus Oh gak mau gak Jimin Iya 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 Jadi lu doanya yang bener yang mana nih gitu Jadi jangan sampe Kalo buat gimmick-gimmick lucu-lucuan sih Kalo buat gue Kalo minta spesifiknya kayak Jimin BTS Ya susah lah Iya iya Yang tiap hari lu bangun tiduran Di Python Agak susah Agak susah Masa lu tiap hari Minta jodoh yang bangun-bangun Di Python Terjagiin kebakaran Eiduh Fire Fire Ya bukannya bantuin warga Lu apa Nyiram-nyiramin yang kebakaran Lu malah Dia get fire Susah 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 Kalo spesifik gitu ya Berarti konklusinya Kalo secara ini Secara lain boleh Kecuali kepribadian ya Kepribadian kalo gue gak rekomen Iya tidak rekomen ya Nah Hal yang biasa dilakuin Kpopers Tapi sebenernya itu gak boleh apa aja start Aduh Misal Beli album Terus apa lagi gitu Kalo gue Gue ngomong sebatas Bucin sih Hmm Itu karena Bucin itu ada bahasa Arabnya loh Oh ada bahasa Arabnya Abdullah Hamba Allah Oh Kan hamba itu slave Budak Iya iya Ya kan ya Nah kita tuh hanya boleh Mencintai budak Bener-bener kayak Literary Bucin tuh Ketuhan gitu Karena kita rela ngasih apa aja Apa aja yang dia suruh Kita harus ikutin Itu emang hanya ke Allah gitu Itu doa yang gue Kepengen gak sampai ke yang lain Jadi Mencintai yang lain itu gak boleh lebih Daripada Tuhan Nah tapi itu Kita gak boleh definisiin sendiri Hmm Ciri-cirinya gampang deh Misalnya nih Idol lu Bilang apa lu dengerin Iya Tapi kemudian lu gak dengerin Apa kata Tuhan misalkan kayak gitu Itu kan udah Hal yang berbeda tuh Hmm Allah bilang nih Kalau orang tua nyuruh Dengerin Terus lu rela ngebantah dia Orang tua Padahal ini Tuhan yang nyuruh loh Iya Lu rela ngebantah orang tua Gara-gara Kpop misalkan gitu Itu kan berarti lu ngeduluin Idola lu daripada Tuhan Kayak gitu-gitu Nah makanya lu bilang Batasannya ya Yang real-real aja kayak gitu Jadi jangan bucin Biasa aja Iya Gue selalu bilang gini Lu kalo emang lagi bucin banget Siapa biasa lu ambil posternya Lu panjang gede-gede di kamar lu Lu tatap berjam-jam Lu liat ini siapa nih orang Ya ini idola gue Gua sayang banget sama dia Dia cakep banget gila Gak ada Gak ada celahnya Terusin tatap sampe lu bilang Dia orang ya Dia orang juga Dia tuh kerja Nyari duit Dia tuh Makanya gini Dia bilang sarangi ke lu Karena dia Mau lu beli albumnya Ngerti gak? Realistis aja gitu loh Iya Jadi setelah itu lu akan tau bahwa Dia punya hidup Gua juga punya hidup Iya Masa dia tambah kaya Gua tambah gak jadi apa-apa gitu kan Iya Maksudnya lu kita bucin Sebucin yang ekstrim banget itu Menurut gua juga Tidak perlu Karena Mereka juga Ya syukur-syukur kalo udah pernah di notice Tapi kalo buat yang belum pernah Di notice Terus Sebucinnya bucin-bucin ekstrim banget Menurut gua Tidak rekomen ya Iya bener Jadi Karena ada yang sampe Beliin idolnya apa Sampai hadiah Gua pernah baca tuh ada yang beliin pulau Ada kayak gitu Maksudnya jangan Terlalu kayak gitulah gitu Ini mungkin ugly truth ya Tapi memang Kita ini sebenernya Kpopers ini Ladang duit buat idol kita gitu Bener-bener Semua fans itu ladang Untuk apa yang dia fansin gitu Dia fans gitu Fans bola Fans Apapun lah Karena orang jualan kan Iya pasti orang jualan Kpop itu kan jualan Kpop itu kan jualan Jualan album Jualan konsep Iya kan Makanya bilang satu-satunya Tanda kutip idola ya Yang kalo lu semakin ngefans Itu untungnya ke lu sendiri malah Ya itu ke Tuhan gitu Allah sendiri bilang kayak Lu di Quran surat Al-Kahfi tuh Dia bilang kayak lu mau gak Gua kasih perdagangan Yang itu nyelamatin lu sendiri Itu beriman kepada Allah Jadi Allah tuh bilang gini Lu beriman Tapi ntar yang dapet untung lu Bukan lu Karena Allah tuh gak disempat juga gak apa-apa dia Untungnya kan buat lu Yang mau susur ke siapa? Lu kan? Lu gak butuh Gak butuh keimanan lu Lu yang butuh Makanya salah satunya tempat kita ngefans yang gak berharap balik Itu Allah Allah sendiri bilang Bersyukurlah kepada aku Aku lipat gandakan kepadamu Jadi Allah tuh ya Kita bersyukur ke dia Dia kasih double Iya Jadi satu-satunya tempat yang menguntung kita tuh cuma ke Allah Makanya jangan ke yang lain Menikah nih Contohnya hal sederhana yang menikah Lu kan pasti udah jelas cinta dong Itu aja Dia masih mungkin ngecewain lu kan Iya Yang gak pernah ngecewain itu Tuhan doang Makanya ke Menikah pun harus kena Allah Itu maksudnya apa? Kalau gue sayang sama dia Dia yang ngedeketin gue ke Tuhan Dia aja juga deket sama Tuhan Berarti gue sayang sama dia Suatu hari dia yang Dia yang mengelawan Tuhan Selingkuh misalkan Lepas Gue gak bucin Gue kan sayang sama lu Karena lu deket sama Tuhan Gue kan sayang lu Karena Tuhan nyuruh gue sayang sama lu Iya 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 Pas lu udah seleweng Berarti kan lu ngeanggar Tuhan Bukan ngeanggar gue Selingkuh tuh bukan ngeyakitin gue Lu ngeyakitin Allah Akhirnya gue ada jawaban yang tepat Apa itu? Soalnya bini gue pernah bilang kayak gini Hayang kalo aku selingkuh Kamu ninggalin aku enggak? Gak hayang Waduh Gua nanti masalah aja nih Gua bingung jawabannya Akhirnya gue punya jawaban yang tepat Gak kasih Berteman Nikah Apapun Mau mengidolakan Itu patokannya selalu ke Iya pokoknya Jangan sampai itu semua Makin menjauhkan kita dari Tuhan kita lah ya Itu aja Itu aja patokan sederhananya Sederhana banget itu Kalo misalnya kita memualafkan idol atau bias kita Nanti dapet tiket ke surga ya bang katanya Lu mau jawab gak? Kalo gak mau jawab gak? Kalo gak mau jawab gak apa-apa Sepertama gue gak panik tia tiket ya Gue gak jualan tiket jangan tanya Iya 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 Anda pikir kita calo Calo tiket surga Niat yang mulia tapi itu terserah Allah mau ngasih pahala apa enggak? Iya yang bisa memutuskan sendiri kan Allah ya? Iya gitu sih Kenapa surga tuh dibaratkan ada tiketnya ya kan? Surga tuh bukan sebuah event Kalo event kan juga masih ada masalah kayak misalnya tendanya kehujanan Kalo surga mah tidak ada Panggungnya kejauhan Panggungnya kejauhan Tiketnya diborong calo Aduh Aduh Terus konsernya bermasalah Curhat kayaknya jadi Seperti promoter-promoter Pada masa kini lah Dapet tiket surga apa enggak ya itu Tergantung Allah ya Iya bener Hukumnya menghaluin idol Kpop tuh apa ya? Misalnya dia berangan-angan Aku menikah dengan RM gitu Aku kayaknya enak ya kalo aku menikah dengan member Enhypen Seperti itu Pertama gue gak membohong bahas hukum Karena gue bukan ahli hukum Iya maksudnya pandangan aja mungkin Ganti pertanyaan Apakah boleh dan bagaimana tanggapannya Kalo gue ya Halu untuk apapun tuh gak rekomen Buat apapun ya Beda sama kayak apa ya Lu merancang sesuatu di kepala lu Lu memikirin gitu Itu beda ya Thinking tuh beda Kalo Halu tuh kan Kaya random gitu gak sih Halu untuk apapun loh Halu dalam hal Kpop Halu dalam hal Lu kan sering banget orang-orang Halu di medsos yang gak jelas gitu kan Iya Ya gak rekomen untuk Halu nya ya Mending yang jelas-jelas aja Misalkan nih Gue suka Korea nih gimana caranya bisa gue ke Korea ya Program apa yang gue bisa bikin ya Terus kayak Gue mau konten nih Apa yang Gue suka Kpop Konten apa Jadi lebih produktif gitu loh Gak cuman Halu Cuman jadi juri apa Kayaknya enak nih pagi-pagi aku dimasakin sama Jungkook Kayak gitu-gitu Halu selalu membuat lu kecewa lebih dalam Kenapa? Karena pada akhirnya lu tau relatinya gak kayak gitu Halu apapun loh Dulu semua orang Halu pernikahan itu seperti drama Korea Sebelum hari lu nikah dan lu tau gak kayak gitu Iya Itu kan bikin lu akan kecewa Kalo lu bener-bener percaya sama Halu itu loh Halu punya Yang terlalu dalam mungkin ya Yang terlalu dalam Halu soal kehidupan Gue kira temen tuh kayak gini Padahal lu tau temen tuh gak kayak gitu Lu tau bahkan ada yang mengecewakan lu Lu kira bahwa gue kayaknya bisa gini bisa gitu Dunia kan tidak seperti itu tuh loh Nah itu gara-gara Halu tadi Makanya gue bilang kalo Halu-Haluan lucu-lucuan aja Oke lah ya Iya kalo Halu-Haluan lucu-lucuan Iya Kalo sampe dibawa ke hati banget itu Iya ciri-ciri nanti ketahuan itu Ciri-ciri lu Halu nya berlebihan itu Ketika lu terlita apa yang terjadi Misalkan nih Lu Halu Eh apa Misalkan namanya Fanboy kan suka Halu ke Misalkan SNSD Gitu kayaknya Tapi setelah lu nikah ya lu fine-fine aja Itu berarti lu bercandaan doang Tapi gue dulu pernah ngajak ngomong poster Teon lu Jaman-jaman masa Halu alay-alay gue itu Iya 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 Tapi kan ya lucu-lucuan aja Kalo sekarang jadi lucu-lucuan Kalo dulu gue nganggepnya serius Kaya gue merasa Teon itu beneran bisa diajak ngobrol di poster itu ya Asal lu bisa sembuh kaya dia sih gapapa ya Setelah gue beranjak dewasa Gue jijik sama diri gue yang jaman dulu ya Tapi semua orang Ah gue dulu gini Gue ngira Gue boleh harus gini-gini Gue kayaknya lebih kaya tadi Lu juga dulu kaya gitu kan Kita juga kaya gitu kan Iya iya Terus kita akan tumbuh lah Kita akan ngerti mana yang menjijikan jaman dulu Mana yang gak gitu Iya 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 Ya antar lu akan tau sendiri lah gitu Itu doang sih paling Nah terus ada lagi nih dari BB3 nih Hukum nonton drakor adegan kising Ini anak-anak kenapa hukum-hukum mulu ya Jangan hukum-hukum dong Ini kan bukan majelis ulama Kita nih bukan salah satu anggota majelis ulama Indonesia Jadi tidak berhak Kita tidak punya wewenang ya Untuk menentukan ini haram apa tidak Betul betul Mungkin pandangan mungkin ya Lu pernah gak Ngebahas hukum Ngobrolin bahwa Ini tuh haram ini apa Ke istri lu berdua Kayak saling menghukum gitu Atau hidup lu kayak Pendekatan lu gak kayak gitu Misalkan nih Puntan ya Istri lu belum berhijab misalkan Terus lu pendekatannya dia gimana Apakah langsung bilang Pakai dong Ini kan wajib Nanti kalau gak ada peneraka Gitu apa gak Enggak Kalau gue sih untungnya Vidya Ada ini sendiri Iya Ada panggilan sendiri dia Jadi banyak orang ngira tuh Hidup tuh harus tentang hukum Padahal Kalau kata guru gue ya Hukum itu kalau main bola Itu di garis Jadi itu udah batas Artinya Kalau sampai ada Pasangan suami istri Ngomongin hukum Kok lu gini Itu kan haram gini-gini Tandanya Mereka udah gak bisa nyelesaikan itu dengan cinta Padahal cinta itu kan Di tengah lagi bermain Kan bisa pendekatannya gak hukum Hukum itu Ketika udah mentok Hukum Gaya lu bawa kerana hukum gitu loh Jadi pertanyaan hukum itu Pertanyaan yang Udah gak asik Ketika sih Iya 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 Jadi gue sama guru gue Ini serius gak bohong Dia tuh gak pernah Ngomongin menghukumi gue apapun Gue tau dia gak nonton drakor Karena pasti ada yang haram-haram disana Tapi kalo dia tau gue nonton Dia gak pernah marah Yang lebih ke Habis itu lu ngapain aja itu masalahnya Habis itu lu Gue bikin konten Gue bisa jadiin itu bahan untuk dakwah Itu dia lebih kesitunya Lebih kayak outputnya Kalo abis itu gue halu gak jelas Buang-buang waktu doang Terus gak jadi produktif apa-apa Mungkin dipermasalahkan Jadi lebih kesitunya loh Bukan hukumnya Karena hukum itu pendekatan Yang udah gak cinta tadi Makanya gue agak-agak Takut kalo ngomong hukum Kan kita saling mencintai Iya 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 Jadi kalo lu melihat Misalnya anggaplah Adek lu misalnya Kpopers banget gitu Dia nonton adegan kissing di drakor Apa yang lu kasih tau ke dia berat? Nah pendekatan tiap orang kan Pendekatannya iya Kalo adek Kenanya adek gua Gua punya power atas dia Jadi kalo kata Rasulullah tuh Kalo melihat kebongkaran Itu ubah dengan tiga Jadi kalo punya tangan Dengan tangan mulut Tangan lu harus kekuasaan Adek kan dengan kekuasaan gua Gua punya power Gua abangnya gitu Kalo gak bisa dengan itu Dengan mulut lisan Kalo gak dengan hati Jadi minimal di doain Nenek tadi Doa Nih nenek ini Kalo lu gak punya kuasa atas nenek lu Adek gua Oh Adek-adek gua gitu Tapi tergantung juga Kan ada-adek ya Hubungannya agak renggang ya Itu berarti lu gak punya kuasa atas dia Mungkin lu bisa Ya teraktir-teraktir dulu lah Sambil ngomongin Nonton gak usah gitu Gitu amat Kak Tonton-tonton yang ini aja Yang itu aja Tapi kalo hubungannya deket Lu punya power atas dia Kayak adek gua misalkan Gua bisa Gua ngelarang-ngelarang aja Karena kan masih banyak tontonan Yang lebih baik tadi Pada itu misalkan Kalo ke temen? Ya udah masing-masing aja Iya masing-masing Kalo gua ke temen Gua lebih ke Ngedoain misalkan Atau ngajak ke aktivitas lain Misalkan gak dinonton apa gini Eh bro Ada putsalan tuh atau apa gini Jadi kayak ngajak mengalihkan aja Daripada Oh iya 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 Karena gini Mungkin dia ngeliat itu asik Karena dia gak tau ada yang asik lain Itu berlain Gitu sih Jadi gak ngejudge hukumnya Ke dia Oke 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 Apa hukumnya nonton Fancam 4k Jihio twice Alkohol free Selama 10 kali Astag Hukumnya adalah boros Hahaha Boros buat tak Ya udah lah nonton Hahaha Gua gak ngerti anak-anak gini Kenapa sih Lu pada akhirnya kan tau Kipop tuh gak ada hubungannya sama Islam Padahal sebenernya Secara gak langsung Sebenernya kayaknya si Joko ini Tau juga sebenernya Tau Ngerti juga Terus lu harapan lu apa Ntar gua bilang haram Wah parah nih Nah lu ngapain Iya Ntar kalo dia bilang boleh Tetep agak jadi kontroversi juga Iya Nih Lu Ini gua bilang ya Gua selalu bilang ke orang-orang yang jahat Lu pernah gak sih liat Zaman gua ada influencer yang Ini anak kipop ini Zaman di tiktok dulu Gua takut sebut nama Tapi intinya dulu tuh dia kayak Kipop Plus tuh orangnya kayak gini Kayak gini Bawa nama agama Lu sampe disidang tuh sama Kipop Plus dulu Kayaknya Tau kan ya Disidang berjam-jam Kipop Plus Pada ngumpul ngidang si orang influencer satu ini doang Terus gua bilang Lu nganggep anak kipop bego apa Gua bilang enggak Gua baru nyadar loh Ternyata selama julu jaman gua bucin Gua udah tau mana yang gak boleh Mana yang boleh Jadi Sebenernya harusnya lu gak tanya hukum Karena lu tau banget men Iya 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 Ini Alpi nih Dia tau kok mana yang sebenernya Di Islam tuh boleh apa enggak Betul Kenapa dia masih ngelakuin yang kenapa enggak Itu bener-bener pasti punya reason Mungkin dia belum siap Atau mungkin masih seneng Atau belum punya Tenggung jawab lain Jadi Jangan mempersulit hidup lah Lu tau kok mana yang bener mana yang salah Lu ngapain nanya lagi gitu Iya Oke Semoga terjawab ya Banyak yang bilang K-popers tuh kafir Gimana bang Astagfirullah Banyak sih yang kafir emang Iya sih Tapi Tapi Yang menggeneralisikan K-popers Mau dia agamanya apa tuh Iya 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 Termasuk Islam mungkin Banyak yang menjudge K-popers tuh Kalau lu K-popers Berarti lu kafir Itu gimana tanggapan lu Orang tuh sibuk mengislamkan orang Lu malah ngapir Nur Tidak beriman Orang yang mencintai Sesuatu lebih daripada Allah dan Rasulnya Tidak beriman ini Para ulama tuh Nyimpulin maksudnya Tidak sempurna keimanannya Bukan kafir Karena kafir tuh levelnya udah Menolak rukun iman Misalkan dia bilang Allah tuh bukan Tuhan Rasulullah tuh bukan ini Mereka tuh kan masih beriman semua Masih hadat Cuman mungkin prakteknya nggak sempurna Makanya sebutnya tidak beriman Itu kalo lu ketemu ayat kayak gitu Kadang artinya Tidak sempurna keiman seseorang Iya iya Ya kan level iman beda-beda tuh Iya 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 Jadi nggak boleh orang baru Masih hadikit terus lu bilang kafir Itu berarti lu lebih para dari Tuhan gitu Iya 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 Dia tuh masih punya peluang lu ajak baik Kok lu malah mempersulit gitu loh Iya 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 Malah menjudge yang Malah menjudge Iya 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 Ini disclaimer dulu ya Takut jadi yang kasingung Jadi kata kafir itu Ini yang salah nih Gara-gara lu orang tuh yang bikin kafir jadi jelek Kafir itu kan istilah Untuk non muslim Dalam bahasa Arab Iya iya Itu tuh bukan ledek kan Itu bukan untuk kafir lu Bukan untuk ngatain orang kan Iya iya Itu cuma kayak bilang gini Ayam sama bebek Biar beda tuh Iya 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 Ini ada beriman kafir jadi beda Jangan-jangan bebek lu Awalnya gara-gara gitu jadi bebek Iya 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 Gara-gara itu Kafirnya juga sebenernya artinya Biasanya untuk membedakan doang Aslinya Iya jadi Misalkan nih ada seorang ustad Ngomong gini Misalkan dia beliau sudah mualaf Bapaknya masih non muslim Dia selalu gini Walaupun ayah saya masih kafir Itu bukan lagi yang ledek gitu Dia bilang gini Aku tuh gak pernah juga kayak di rumah kayak Eh kafir Gak kayak gitu kan Itu cuma definisi Yang bikin jelek itu orang yang menjadikan itu kata-kata Kayak gini anjing Anjing hewan Yang bikin jadi jelek siapa Yang ngatain-ngatain pake nama anjing itu kan Bikin gitu aja Yang sebenernya orang awalnya Gak perlu tersinggungkan kata-kata anjing Tapi karena mungkin nada ya Nah nada Nah dan sama frekuensi Terus menerus Betul Jadi orang jadi kesel sekarang Iya kan Kayak sama kalimat itu Akhirnya sekarang kan kita lebih relate dengan kata non muslim Tapi Kalau emang itu yang lebih diterima di negeri kita Ya kita pake itu aja Setelah itu Daripada takut ada yang tersinggung Soalnya kayak misalkan kelinci nih Mungkin sekarang kalau orang dikatain Ah kelinci lu Biasa aja kan Karena kelinci kan lucu Iya 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 Tapi coba kita Frekuensinya terus menerus Terus menerus Di masa depan Bisa jadi orang dikatain kelinci tersinggung Betul Mungkin di masa depan mungkin benda juga bisa jadi kata-kata kasar Iya 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 Ini juga ada pertanyaan Apakah pajang poster idol Kpop di kamar tuh boleh gak sih? Sayang aja gitu kalau digulung doang Anyway gue digulung doang ya Kalau masalah hukum sih boleh-boleh Boleh gaknya tuh ada beda apa-apa tuh Masalah pajang-pajang gitu Iya 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 Itu balik ke keyakinan lu lah Iya 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 Dua-duanya ada yang bilang boleh ada yang enggak Dua-duanya boleh dipake terserah Lebih ke kenapanya sih gitu Jadi kalau Alasannya ya? Iya alasannya kalau itu bikin ada masalah sama kepribadian lu gitu ya Kayak lu ngebucin dan lain-lain ya itu masalah Kan ini lebih kembali kebucinnya sih Kalau pajang-pajang doang lah Kalau untuk sekedar desain ruangan Iya itu kan bagian dari apa-apa Interior apa-apa ya Interior Keindahan interior ya Iya Estetik-estetik gitu loh Nah gitu Itu kan bagian dari seni-seni aja gitu Bukan karena lu mau ngebucin atau apa Itu sih paling gitu Kalau sampai itu mempengaruhi kejiwaan lu Kayak tiap hari lu ajak ngobrol Atau lu hias-hias pake bando gitu Itu agak-agak aneh sih Kayak lu dulu Kayak gua dulu ajak ngobrol gitu ya Kayak lu dulu Atau kalo emak lu tau-tau bilang turunin Turunin lu gak mau Gitu-gitu kan berarti ada Lu kok gitu Iya iya Kata-kata emak kan selama gak melanggar syariat Kan boleh harus diputin Iya 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 Berarti ada nih yang seperti ini Berarti ada Mungkin dia foto Fotokartnya di fotoin gitu Iya kayak Fotokart Akhirnya Jimin tawaf Gila-gila Selangkah Siwon menuju Nah gitu Selangkah Jungkuk menuju Aku Mualafkan Kayak gitu deh Ini Apaan Siwon nyium hajar aswat Nah itu gua bilang ada tempatnya Iya Masalah hal-hal haram gua bilang tadi gua gak bahas ya Iya Tapi ada tempat yang umur-umur aja dulu fokus gitu Iya Ngapain sih lu baru tukar kesana Iya 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 Itu yang tadi gua bilang Apa-apa kipop mulu Iya Karena ada tempatnya Lu lagi kumpul sama anak-anak bola Nah kan lu gak mungkin bawa atribut kipop lu Biasanya lu Biasanya lu Apa kayak lu dukung apa M.JU lu Pake baju itu lu Sesuai atributnya dengan itu Lu ke Mekah ya Gak pake baju M.JU dong Iya Ya pake semua atribut yang urusannya sama Umuro Fokus dulu aja ibadah Sayang udah mahal-mahal bayar kesana Pulang-pulang kalo kagak usuh gimana coba lu Iya tidak nyambung Dan kayak malah menghilangkan fokus kita terhadap kehusuhan ibadahnya kan Dan takutnya jadi itu yang bikin kita jelek di mata orang Iya betul Dikiranya anak kipop gitu amat ya Stereotype inilah yang gimana Stereotype tentang anak kpopers mau meredak kalo terjadi hal-hal yang seperti ini Ini gua kasih bocoran ya Gua kan ngisi di banyak pesantren Kipop kan lagi booming banget emang di Indonesia nih ya Jadi satu pesantren tuh banyak anak cewek tuh suka kipop Kasiannya ada anak yang non kipopers justru dia yang dibully karena ga suka kipop Itu kejadian Kebalik sama di luar kan Oh Iya Nah gua bilang kayak gini Malah kebalikannya ya kalo di pesantren Iya kebalikannya Ustaz bilang sedih nih ustaz ada yang apa Non kipopers satu dua orang Yang lain suka dibully Nah gua bilang gini Ini contohnya kayak Lu suka mah suka aja ga usah Ga usah karus semua orang sama kayak lu kan Iya betul betul Mengurangi persaingan istri tadi loh Kenapa itu semua Iya 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 Kalo nge-shipping idol gimana hukumnya Ini gua begini gua pertanyaan yang bikin paling penasaran tentang tanggapan lu ini gimana Soal shipping idol Ini kan lu kan pernah bahas di buku juga gimana Shipping itu harus cowok-cowok ga sih Engga kan Engga harus Ngelayar kan cowok-cowok Iya Cewek cowok juga bisa Iya Yang pelangi juga bisa Oh iya Shipping itu bukan yang ngirim ya Bukan ngirim idol ya Shipping ya Jadi menjodoh-jodohkan Ya jadi gua Gua bilang di buku gua itu Gua hijrah bukan karena dikatain pengikut Dajjal Gua hijrah bukan karena Dibilang alay atau pencipta plastik Bukan karena itu Semakin dikatakan gua semakin suka Gua hijrah cuma karena Tiba-tiba gua menemukan ada beberapa Jalan yang itu ga sejalan aja sama Islam Dan itu kan bisa dipilah kan Contohnya salah satunya adalah Campaign yang menurut gua tanpa disadari sih Itu adalah mengarah ke LGBT Gua ngerasa lama-lama Ini contoh nih ya Ini tuh aneh banget Di Islam Jadi gua bilang di Islam ya Gua ga ada masalah dengan temen-temen yang LGBT Iya Di Islam agamanya ngelarang kan Harusnya kalo ngelarang sama kayak Kalo ngelarang berarti kita ga boleh tuh Untuk apa nah Pro dengan hal tersebut Nah tapi lama-lama pas nonton shipping-shipping ini Contohnya gua kemaren nonton 101 tuh Waktu awal-awal tuh Itu gua ngikutin dari awal Dari mulai apa Masih audisi sampe Bubar tuh Gua ikutin semua acaranya tuh Setiap adegan yang Dulu ngerti ga sih Yang kayak shipping mereka berdua gitu Terus kayak Kayak ada suara Kok mulai gini Itu adalah menurut gua bentuk Yang gini Jadi gini Kalo lu baca kisahnya Adam sama Iblis Waktu di surga Iblis itu kan ga bilang gini Ketika Allah bilang Adam jangan makan buah itu Yang dia sering sebut buah huldi itu Iblis ga tau-tau bilang gini Yuk makan buah huldi yuk Ga gitu Bahasanya Ustaz Noman Alikan tuh Yang upah wadid gua banget Dia bilang gini Iblis itu cuma kayak gini Main kurang jauh Main kesana yuk ada air terjun bagus Jalan Ayo kesana lagi udah deket sama ini Jalan Nah ini nih pohon yang dibilang Mumpung udah disini Kaga nyoba Balik lagi jauh loh Jadi ga langsung to the point Lu kalo disuruh gini Eh Zinayu Males kan Astaghfirullah gitu kan ya Pasti pelan-pelan kan Ini dulu Stepnya by step gitu Nah gua bilang Gua takut Gua sih takut Karena iman gua ga kuat Gua takut dari mulai shipping-shipping ini Gua mulai pro BL Hmm Gitu kan Inilah nyambung ke Yang kayak Itu lah Yang fenomena BL BL itu Jadi Kesitu lama-lama Gua ga bisa tegas lagi Menyikapi hal seperti LGBT Padahal itu perlu untuk Jelas di Islam itu dilarang banget kan Jelas banget Jadi awalnya Mencoba menerima Dan masalahnya adalah Itu maksud gue Kenapa gua ga boleh bucin Karena kalo idul ngelakuin hal yang buruk Kadang kita jadi pro sama dia Masih ada lo yang belain Abang kita di Big Bang itu Waktu kasusnya kejadian Karena apa? Karena dia terus suka Bahkan idulanya bikin salat pun tetep di support Itu kan maksud gue Lah kok lu ga fair dong Harusnya lu suka dia kan karena karyanya Iya betul Ketika dia sudah tidak berkarya Malah bikin ulah Lu ga boleh tetep suka dia Karena fair gitu Sama ketika lu suka karyanya Karyanya aja Jangan sama shipping-shippingnya Lama-lama Dia bilang Dia main BL nonton Ya gimana lu lagi dong Misalkan lu ngevance siapa ya Jimin Ya gimana lagi Jimin kan aku ngevance dia Dia main main BL Gua harus support dong Lama-lama Jimin ngapain aja lu support Iya Jadi itu maksud gue Jangan bucin tuh fair aja Gua suka Jimin Karena dia bagus suaranya Karyanya bagus Ya kalo dia misalkan maboknya Lu jangan tiru dong Iya Jangan support itunya dong Nah itu sih poinnya Oh Jadi shipping-shipping itu Tidak di... Tapi kalo shippingnya Yang bukan pelangi gitu Kalo shippingnya antar idol lawan jenis itu Menurut lu gimana? Fine-fine Fine-fine aja sih Cuman lu tau sendiri kan Fenomena shipping yang kemarin Itu kan Pernikahan shipping Kita sudah tidak sebut itu Kita tidak Tidak usah sebut Tidak sebut Iya, maksudnya ini secara fenomena aja Atau tanggapan lu gimana? Artinya selalu ada hal yang kayak gitu kan Sekarang maksudnya Bayangin kalo itu Membawa dampak buruk ke dia Gara-gara siapa? Gara-gara lu Yang bikin Lu pernah ga sih Suka beneran sama cewek Yang dicie-ciiein sama lu Iya Awalnya sih gapapa Biasa aja lama Cie-ciie-ciie lama-lama Kayaknya boleh juga nih Iya, 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 iya Lu gara-gara nya Yang cie-ciie itu ga bertanggung jawab kan abis itu Lu ada masalah sama cewek itu Putus apa segalanya Lu ga pernah ikutan lagi Kasian idolnya di shipping-shipping Udah biar aja dia Hidup dengan karyanya Jangan gimmick-gimmick Buktiin kalo K-pop tuh emang Bagus cara karya Bukan gimmick-gimmick Betul, 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 betul Bagaimana pandangan Islam Tentang nonton konser K-pop Kalo kita udah masuk ke fase ini Bisa disebut fanatik kah Barat ada yang nanya Bang, gue pengen banget konser Serius gue pas live nih Bang, gue udah nabung Besok siapa mau kesini tuh Seventeen apa siapa Eh gapanya ada yang mau dateng gak kayak Seventeen Bang, gue udah nabung Gue mau ikutan konser boleh gak Gue bilang gini Lu pengen banget konser Apa gila Biar lu tau tuh konser kayak apa Biar lu puas gitu Biar lu tau, biar lu ngerti Biar lu ga jadi orang yang Tadi si paling tadi Aduh ngerti Oh kayak gini konser Udah kan Ya udah duit lu udah abis tuh Buat memperkaya orang Lu jadi miskin Gue bilang kayak gitu Kalo setidaknya lu tau Gue gak pengen jadi orang yang kayak Kalo gue punya anak ya Dia mau tau Selama itu kan bukan kayak narkoba Iya Lu mau tau kalo gak pergi lah Biar lu liat tuh Udah kan Lu tau kan Ini biasa aja Seenggaknya kalo mau kumpul-kumpul sama temen Bisa cerita lah Aku udah ini biar tau aja Takut yang ngelarang-ngelarang gitu Malah Iya Oke Itu ya Semoga ngerti poinnya ya Iya ngerti poinnya Apakah hamil online termasuk berjinak Karena dilakukan sebelum menikah Kayak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Rahimut Bocot Bocot Tolong download anakmu ini Iya Ini kan fenomena hamil online ini Memang Di kalangan kpopers ini cukup Ini cukup Merebak juga gitu Iya bener Itu bagian yang aku sindir sih Nyindir doang sih Nyindir doang Maksudnya gue cukup pernah kayak gitu Iya Cuman gue sindir-sindir aja Lu tau gak sih semua hal Selain Islam ya Itu kan ada baik-buruknya Jadi lu tau lah Negatifnya kipap ada aja Kayak yang Role playing Terus Bucin-bucin hamil online Kayak gitu-gitu ada kan Cukup tau Memang kipapers emang begitu Iya Ya udah Cuman kalo lu mau tanya baik-buruk Kan lu tau sendiri mana yang bedanya Kalo bisa jangan sampe hamil online Hamil beneran gitu Nikah dulu Jadi udah segitu aja ya Semoga terjawab Semua rasa penasaran Terima kasih juga buat Bapak Fuat Naim Sudah ngobrol-ngobrol sama saya Semoga Mendapatkan sesuatu lah ya Kali ini menurut gue Konten gue Cukup Ada sesuatunya Gila Tidak seperti biasanya yang random Isian editornya Kalo ada Geren kan biasanya konten gue ya Sitpost aja gitu Kali ini karena ngundang lu Makanya gue mau ngundang lu Biar sekali-kali konten gue Ada isinya Bermanfaat gitu ya Iya Mudah-mudahan ada manfaatnya Yaudah segitu aja lah Terima kasih buat Fuat Naim Jangan lupa Eh lu punya channel youtube gak sih? Punya Nah jangan lupa di subscribe Channelnya dia Dia juga Lu ada konten-konten yang pastinya Lebih bermanfaat daripada konten saya Iya Iya Dan juga Jangan lupa juga Untuk Apa ya? Lu ada pesan-pesan gak terakhir? Pesan-pesannya Untuk K-popers nowadays Anjay K-popers nowadays Gue cuma pesan satu sih Jangan alergi sama agama Jangan alergi sama agama Jangan alergi sama agama Jangan alergi sama agama ya Jadi kayak Ini kita gak bisa baik hari ini Tapi jangan olah kebaikan Karena kita bisa jadi baiknya besok Lusa Kalo udah ditolak Udah gak ada kesempatan tuh Jadi bro Ini misalkan Buku kebaikan Gak harus dibaca sekarang kok Jadi jangan tolak dulu Terima dulu aja Itu aja Siap Oke Terima kasih buat Bapak Fuat Naim Sampai berjumpa di Video-video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax